Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusar Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di segmen yang pertama tentang memberi hadiah ya Apakah ini juga termasuk bagian dari Sogok Menyogok Buat teman-teman yang ketinggalan membahas yang kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen kedua kita akan membahas tentang membayar hutang teman-teman Ini membayar hutang ini penting ya Kayaknya banyak yang tertarik Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasi untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusar Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Pabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Rasyid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bolehkah melunasi hutang dengan mata uang lain? Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh jiwa salatu wa salamu ala nabi Muhammadin wa alihi wa shabihi aj'main Sejatinya membayar hutang itu sesuai dengan mata uang yang kita pinjam Jadi kalau memang kita pinjam rupiah ya kita bayarkan dengan rupiah Kalau kita pinjam dengan dolar ya kita bayar dengan dolar Apakah dolar Singapura, dolar Amerika, dolar apa aja banyak dolar kan Atau dengan rial ya kita bayar dengan rial Saudi umpamanya Atau dengan ringgit-ringgit Malaysia atau dengan rupiah India Atau dengan euro, Eropa, yen dan lain sebagainya Intinya dengan mata uang yang kita pinjam Itu pada asalnya demikian Tetapi memang terkadang mungkin terjadi ada kita katakanlah kebutuhan Sehingga kita harus mempayar uang, utang tadi dengan mata uang asing Maka para ulang mengatakan boleh dengan catatan kurusnya disesuaikan Kurusnya artinya jumlahnya nominalnya disesuaikan Contoh kita umpamanya menghutangi dari dia Ya kita mendapatkan hutangan dari dia 1 juta rupiah Lalu dia minta ke kita karena dia lagi di luar negeri Balikkan aja lah pakai dolar umpamanya Ya kita dolarkan Jadi 1 juta tadi berapa dolar umpamanya Kita katakanlah umpamanya dapatlah dia umpamanya 500 dolar Umpamanya itu 600 dolar Ya itu yang kita kirim Kalau dia berlebih dan berlebih sedikit gimana Pak Ustadz? Maka sebenarnya kalau dia berlebih sedikit Tanpa disyaratkan di awal pengutangan Maka itu lebih baik, bagus, gak apa-apa Kalau memang dia ridho ya Dan dia senang dengan dilebihkan itu Karena memang ada juga orang merasa terpaksa itu tidak boleh Memang dia ridho dan dia suka dan dia kepingin gitu Karena Nabi SAW mengatakan dalam rewet muslim Sebaik baik manusia itu adalah orang yang baik dalam membayar hutang Artinya ketika dia bayar hutang dilebihkannya Gak masalah Tapi itu bukan di awal disepakati Kalau di awal disepakati jadi riba itu Contoh kita di awal kita pinjam 1 juta Dia bilang nanti kamu balikkan 1 juta setengah ya Atau 1 juta seratus ya itu tidak boleh Ini gak ada perjanjian awal gak ada masalah Berapa kita pinjam begitu kita balikkan Tapi karena hati kita senang Kita udah dibantunya waktu itu kita lebihkan sedikit Maka gak ada masalah Intinya membayar hutang pada asalnya dengan mata yang uang yang sama Tapi ketika membayar hutang dengan mata uang asing Dengan catatan diperhatikan nilai nominalnya Kalau berlebih sedikit selama orang yang bayar hutang itu ridho Maka ini tidak masalah dan tidak disyaratkan di awal Intinya boleh dibayarkan dengan catatan Apa namanya jadi perhatikan nominalnya Jikapun berlebih dan orangnya ridho Orang yang memberikan itu ridho maka tidak ada masalah Wallahu ta'ala Iya syakran jatakallah khairan Ustadz Roshid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Teman-teman ini terkait membayar hutang ini perkara yang sangat penting sekali Karena banyak sekali orang meminjam uang atau meminjam sesuatu lah Yang intinya sifatnya berhutang tapi melunasinya itu sangat sulit sekali Jadi jika ada seorang yang ingin melunasi itu sangat harus kita apresiasi Ya karena memang itu sangat baik ya Maksudnya ya dia juga tanggung jawab gitu ya Nah terkait membayar hutang itu memang dianjurkan seharusnya Membayar hutang itu dengan mata uang yang sesuai ketika dipinjamkan pada saat itu Jadi kalau seandainya dipinjamnya waktu itu rupiah Maka dikembalikan juga dengan rupiah Namun seperti yang disampaikan di awal tadi Kalau memang ada upaya orang untuk membayar Bukan berarti kita malah bilang gak boleh gitu ya Nah boleh gak pakai mata uangnya? Boleh teman-teman sampai kalau seharusnya tadi Caranya seperti apa? Caranya adalah kita sesuaikan dengan kurs mata uang yang Yang apa ya bahasanya ya Kurs mata uang pada saat itu ya Karena biasanya kurs mata uang itu naik turun ya teman-teman Jadi kalau misalnya kita pengen bayar hari ini yaudah Kita tentuin dengan kurs mata uang yang hari ini misalnya Satu juta terus satu juta rupiah terus berapa dolar Nah itu dolar kan Kebetulan kawan kita ini yang kita utangin tadi udah berangkat ke Singapura misalnya Jadi kita ubah ke kurs dolar Singapura Dan rupiah ke dolar Singapura Untuk membayar hutang tersebut tadi Itu ya kurang lebih teman-teman Jadi gak ada alasan buat gak bayar hutang Karena boleh pakai mata uang lain Yang penting Kursnya disesuaikan Dan jumlahnya jangan sampai Gak sesuai gitu ya Wallahualam teman-teman Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustadz Ustadz Ana beli mobil second Sudah bayar cash Namun setelah dua minggu pakai Ada kerusakan yang tidak diberitahu oleh penjual Apakah boleh Ana kembalikan dengan alasan yang tadi Ustadz